Bapak-Ibu saya tidak akan panjang lebar hanya menyampaikan tiga pesan Allah yang pernah disampaikan kepada Nabiullah Huzair Nabiullah Huzair Apa tiga pesan Allah? Yang pertama, Allah berpesan kepada Nabiullah Huzair Ketika engkau berbuat satu dosa yang kecil Maka engkau jangan melihat kecilnya dosa tersebut Tapi yang engkau lihat adalah Engkau berbuat dosa kepada siapa? Kalau berbuat dosa, jangan melihat dosanya Tapi engkau berbuat salah kepada siapa? Ketika engkau berbuat salah kepada warga Biasa Itu pun sudah menjadi sebuah masalah Tingkat masalahnya sama Pak RT Wah, BLT bisa gak dikasih tuh Bener gak bu? Lewat tuh nanti Masalahnya sama Pak RW Wah, minta stempel gak bisa ketemu-ketemu tuh Terus, kita bermasalah dengan zat yang menciptakan kita Allah SWT Maka masalah kecil bisa menjadi masalah besar Kalau melihat suatu dosa Bagaimana jangan dilihat dosanya kecil atau besarnya Tetapi Kepada siapa kita berbuat dosa Berbuat maksiat Yaitu kepada Allah SWT Kemudian yang kedua Allah berpesan Kalau kamu mendapatkan rezeki yang sedikit Kalau kamu mendapatkan rezeki yang sedikit Maka jangan dilihat sedikitnya rezeki itu Tetapi yang engkau lihat adalah Siapakah yang memberikan rezeki itu Mendapatkan rezeki 50 ribu Alhamdul Yang memberikan rezeki ini siapa? Allah Jangan dilihat besar kecilnya Ibu Nanti kalau misalkan dikasih sama suaminya Uang belanja sehari berapa Ibu? Uang belanja berapa? 100 ribu sehari 100 ribu sehari Ada yang 50 sehari? Kalau Ibu dikasih 10 ribu Jawabannya bagaimana? Jangan bilang Aduh kurang mas Enggak jangan Maka ucapkanlah Alhamdulillah Bagaimana cara mengaturnya? Gampang Pagi-pagi itu uang 10 ribu cukup dalam sehari Pagi Ibu belikan energen Apa itu energen? Mengganti Mengganti makan ya Sarapan diganti sama Ganti itu sama masnya energen Mulai siang Dikasih jelly drink Untuk menunda lapar Nanti malamnya kasih proman Sudah mulai sakit Perut Cukup gak 10 ribu? Cukup Kalau misalkan suami mengatakan Kenapa geningan? Isuk energen Berang na jelly drink Peting proman Kapan duit nanti 10 ribu? Nah mau duit 100 ribu Lumanya hayam Mual genjer Di dahar Kalau luar genjer Enak Alhamdulillah Begitu Itu sikap syukur kita Akhirnya hidup kita itu tenang Ibu bapak THR Cuma dapat 70% Alhamdulillah Banyak orang yang gak dapat THR Toho Jadi bagaimana yang pesan Allah Kedua Ketika engkau mendapatkan sedikitnya rezeki Jangan dilihat sedikitnya rezeki itu Tetapi yang engkau lihat adalah Siapakah yang memberikan rezeki itu Kepadanya Kemudian yang terakhir Pesan Allah Yang ketiga Apa itu? Ketika engkau mendapati suatu musibah Janganlah engkau menceritakan musibah itu Kepada hamba-hambaku Kata Allah Sepertimana halnya Ketika engkau semua Melakukan suatu dosa Aku pun tidak pernah menceritakan Kepada para malaikatku Setiap ibu Setiap orang punya masalah atau tidak Punya musibah atau tidak Jangan ibu lampiaskan pada status WA Jangan Di malam yang sesunyi ini Aku sendiri Tidak ada yang menemani Aduh Itu ya Allah Pak RW bilang Saya temani mau ibu Istrinya sendiri Cukup Hanya kita dan Allah yang tahu Seperti tadi Mungkin di RW 8 Bapak DKM Kenapa kok tidak ada pengaduan yang tidak ada yang kelaparan Karena mereka sudah belajar Tidak mau Ada masalah diceritakan kepada makhluk Tapi ceritanya kepada Allah Ibu kalau ada masalah Jangan ke pegadaian Itu tipu-tipu Kalau ada tulisan pegadaian Menyelesaikan masalah Tanpa masalah Bohong Ibu karek asuk ke pegadaian Menyelesaikan masalah Tidak ada Ceritakan Ceritakan apalagi sekarang Sosial media Di status Ada masalah dengan suami Kemudian kita curhat Di status WA Yang akhirnya semua warga tahu Aduh Makan sendirian Wanya Oh sendirian Tidak janda Setiap orang itu masalah Kadang punya masalah itu Dengan mertuanya Kadang punya masalah Dengan anaknya Betul? Kadang kalau tidak masalah Dengan anaknya Dengan tetangganya Kadang-kadang-kadang Kalau punya masalah itu Dengan siapa? Dengan orang tuanya Semua orang Di dunia ini Tidak lepas dari masalah Orang itu kalau mendapatkan Suatu masalah ini Nanti akan ada masalah yang baru Maka kata Allah Kalau kamu mendapatkan Musibat Jangan kau ceritakan Kepada makhluk-makhlukmu Tapi Bagaimana kita Belajar untuk Mengadukan masalah kita Hanya kepada Allah Subhanahu Di jam 2 malam Saatain Rokatain Kotrotain Di jam 2 malam 2 rokaat Dengan 2 tetesan air Mata Itu yang sangat Mustajabah Makanya Kalau pakai alarm Bukan hanya Sekedar alarm Yang hanya Untuk Berdering Tetapi Untuk mengingatkan Untuk bangun Kadang kita punya 3 alarm Tapi semuanya Tidak ada yang jalan Jam 3 Lewat Sengah 4 Lewat Akhirnya Jam berapa? Jam 6 Bangunnya Astagfirullah Misberang Misberang Betul? Nah Bagaimana belajar Ya Allah Ya Allah Saya punya masalah Ya Allah Saya punya Anak gadis Yang belum punya Jodoh Ya Allah Berikanlah Jodoh Untuknya Yang soleh Ya Allah Koko nama Kudu Ya Allah Soleh Ganteng Kayak Ya Allah Cantik Cantik Oleh karena itu Bapak Ibu Sekalian Belajar Bagaimana Untuk Senantiasa Kita Ada Masalah Belajar Menyelesaikan Dengan Dengan Mendekatkan diri Kepada Allah Maka 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 hubungan kita Dengan Allah Itu harus diperbaiki Hari demi hari Dengan apa Dengan amalan-amalan Fardu Dengan amalan-amalan Sudah yang kita Sudah gembleng Selama Satu bulan penuh Di bulan Romadon Itu bagaimana Dipraktikan Di luar bulan Suci Romadon Tidak terasa Sebentar lagi Akan Melaksanakan Solat idun Adha Ataupun Ibadah haji Disini ada yang Mau berangkat haji Selama ini Hanya haji Isrok ya Sampai Isrok Mudah-mudahan Semuanya Bisa Berangkat Ke Tanah Suci Untuk melaksanakan Ibadah Haji Amin Bapak Ibu Sekalian Mungkin itu Saja Yang bisa saya Sampaikan Karena memang Dari tadi Sudah dikatakan Waktu yang Sangat Mepet Dan sekarang Sebentar lagi Akan Salat Maghrib Alhamdulillah Terima kasih Kepada Semuanya Mohon maaf Kepada Bapak Ibu Sekalian Apabila ada Penyampaian Kurang berkenan Apabila ada Salah dalam Ucapan Ataupun Penyampaiannya Oleh karena itu Terima kasih Wabilahi Taufiq Walhidayah Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih